selamat datang di wibu center kita masih membahas tentang jamur wazi yang pada cerita sebelumnya wazi diselamatkan oleh mushroom king saat ia sedang sekarat dan tidak berdaya mushroom king menyelamatkannya tapi mushroom king malah meninggalkan wazi ia masih terluka parah tetapi gerombolan mushroom king tidak menyelamatkan wazi ia tergeletak dengan HP tinggal satu dan mushroom king dan gerombolannya pun pergi begitu saja akan tetapi wazi diselamatkan oleh babi berpita babi pita ini menyembuhkan luka wazi yang sebelumnya terkoyak kena anak panah dan wazi pun salah paham ia mengira babi pita akan memakannya dan setelah wazi disembuhkan wazi pun kabur karena masih menganggap setelah menyembuhkannya jamur wazi masih akan dimakan oleh babi pita dan apakah wazi berhasil kabur dari babi pita ini kita langsung ke part 5 cerita diawali dengan si jamur wazi melompat-lompat di dalam gua ia wazi berusaha kabur dari babi pita ia mengira babi pita ini monster yang akan memakannya jadi wazi berusaha untuk kabur tapi di belakang wazi melihat babi pita itu lari ke arahnya dengan kecepatan yang tinggi jangan kemari teriak wazi babi pita malah berlari lebih kencang wazi malah jadi tambah panik dan BOOM SPOR EXPLOSION wazi mengeluarkan skill asap spornya babi pita berhenti ia tampak senang si babi pita wazi pun mengeluarkan skill PG vakum dan skill tersebut menghirup semua asap spor wazi sampai habis wazi melihat asap sporannya menghilang malah jadi tambah panik tampaknya si babi pita ini menyukai aroma dari spor wazi ya dan ya ini dia sangat menikmati bau dari sporannya wazi gitu loh wazi mengeluarkan keringat dingin ia berlari ketakutan si babi pita pun mengejar kegirangan sistem tolong aku teriak wazi yah aku disini sistem menyahutnya misi bertahan hidup sudah berhasil kan tanya wazi tentu saja apa pemain mau mengambil hadiah sekarang tentu cepat wazi kembali berteriak notifikasi muncul oke pemain silahkan pilih hadiah misi pengerasan atau anggota badan wazi berfikir ia akan memilih anggota badan bayangan wazi jika ia memiliki anggota badan maka ia memiliki dua tangan yang gekar dan dua kaki yang gekar maka ia bisa menyerang babi pita dan kabur atau ketika ia memiliki kaki ia dapat berlari dengan kencang dan meninggalkan babi pita oke aku pilih anggota badan dan ceng 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 tangan muncul di tangan di tubuh wazi kaki pun muncul di tubuh wazi dan teret teret transformasi wazi sudah memiliki tangan dan kaki tapi tangan dan kakinya terlalu imut ini sudah tidak ini tidak sesuai dengan bayangan wazi ia pun bisa berlari tapi larinya sangat pelan babi pita malah berlari lebih cepat darinya wazi pun berteriak sitem aku punya salah apa padamu ini lucu sekali ya kawan dia ini benar-benar lucu dikasih tangan sama kakin tapi tangan kakinya imut banget kayak gitu ya mana bisa buat lari kenceng ya ini ampun dah benar-benar konyol ini yah lanjut si babi pita pun meloncat dan menghap ia berhasil menangkap wazi wazi pun pasrah ditangkap babi pita ia pun dijilat-jilat sama si babi pita dan wazi pun mengatakan cepat habisi aku dan terima kasih ucap wazi sambil menangis pasrah tapi babi pita masih menjilatinya ia tidak memakan wazi ia hanya menjilatit tubuh wazi wazi pun penasaran ia menggunakan skill penilaian dan status babi pun muncul ribon pik level 10 hp 135 mp100 mp100 monster babi yang tinggal di dekat teluk bulan sabit memiliki indera penciuman yang kuat karena kelezatannya mereka telah diburu hingga punah biasanya ia penuh dengan rasa penasaran dan penyayang tapi dia akan mengamuk saat kelaparan wazi pasrah melihat status si babi pita monster level 10 dirinya saat ini cuma level 6 jadi tidak mungkin melawan si babi pita yang levelnya lebih besar dari dia dan wazi pun pasrah dengan keadaan ini tiba-tiba babi pita melihat ke arah luar mulut gua ia tampak waspada ia merasakan bahaya babi pita pun meloncat-loncat seperti memberi peringatan kepada wazi hei ada apa denganmu? jika kau tidak mau memakanku yaudah aku pergi aja dan pum tiba-tiba ada hantaman dari atas gua wazi dan babi pita terkaget mendengar suara tersebut karena suara tersebut begitu keras tampak di atas bukit ada segerombolan monster yang berlarian dan us 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 tum 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 bebatuan jatuh di dalam gua wazi pun menghindari bebatuan tersebut si babi pita malah lari kenceng banget keluar gua dan dia meninggalkan wazi sendirian gitu ya tunggu aku jangan tinggalkan aku ah sial 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 teriak wazi sambil lari menghindari batu-batu yang berjatuhan ternyata babi pita memahami teriakan wazi ia berhenti dan memutar balik ia pun berlari ke arah wazi dan melempar wazi ke arah punggungnya dan cring wazi pun membonceng babi pita babi pita pun langsung berlari ia berlari dengan lincah menghindari batu-batu yang berjatuhan dan us 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 babi pita melompat ke mulut gua menghindari batu besar yang kemudian jatuh menutupi mulut gua wazi mana pusing matanya muter-muter babi pita pun menatap gua yang sudah ambruk kemudian di atas kepulan asap ada lima monster babi hitam yang menampakkan diri apa mereka temanmu? tanya wazi sambil menggunakan skill penilaian dan muncul notifikasi wilbor level 18 hp 477 mp10 sp100 hidup berkelompok di sekitar area teluk bulan sabit monster ini sangat agresif dan teritorial namun mereka memilih pergi bertarung jika dihadapkan dengan musuh yang lebih kuat diantara babi hitam ada satu babi wilbor yang berambut api melihat babi rambut api wazi pun menggunakan skill penilaian wilbor chieftain level 35 pressure gagal level terlalu rendah levelnya terlalu kuat ucap wazi merongo tiba-tiba babi pita membalikan badan ia berjalan pergi salah satu babi marah karena babi pita mengabaikan mereka tapi wilbor chieftain malah menyuruh si babi itu untuk diam ia tampak ikhlas ditinggal babi pita dan yah ini apa ini yah sepertinya babi pita ini adalah kelompok dari mereka yah dan babi pita meninggalkan kelompok gitu yah dan dia lebih memilih wazi gitu yah yah kita belum tahu yah si wilbor chieftain ini ayahnya atau pacarnya kita belum tahu yah karena belum ada jawabannya yah yah kita tunggu aja di chapter selanjutnya lanjut babi pita pun berjalan ke arah semak-semak atau ilalang itu yah ia pergi meninggalkan lima wilbor itu dan sin pun berpindah saat ini wazi masih digendong babi pita ia berfikir si babi pita ini membawaku ke gua kemudian memulihkanku dan sekarang ia membawaku bersamanya dan sepertinya babi pita ini sangat baik kepadaku ucap wazi dalam hati tapi saat ini ia tidak tahu mau dibawa kemana sih ia pun bertanya kepada sistem sistem dimana aku notifikasi pun muncul halo pemain saat ini kau berada di lokasi crescent bay sebelah timur padang rumput tepatnya berjarak 200 km dari desa pemula 200 km 200 km jauh sekali bagaimana aku bisa kesini tanya wazi kaget wazi pun berpikir dengan apa si babi ini membawaku jauh dari desa pemula namun di tengah keseriusan wazi dalam berpikir ada serangan mendadak dari lidah yang panjang lidah itu terus menyerang tapi si babi pita bisa dengan mudah menghindarinya lidah itu pun bersembunyi di ilalang dan ilalang ini jadi tampak sunyi wazi dan babi pita tampak waspada ia bersiap-siap jika ada serangan lagi dan ternyata ada katak merah wazi pun melihat si katak merah itu wazi pun menggunakan skill penilaian pada katak merah itu bul tot hub level 11 hp 110 mp10 sp100 bul tot memiliki lompatan yang tinggi dan kuat ia suka bersembunyi untuk menunggu mangsa yang mendekat ia membutuhkan makan sebanyak berat badannya mereka bertiga pun tampak bersiap dengan posisi bertarung dan tuot tuot bul tot mengeluarkan lidahnya kembali untuk menangkap babi dan wazi tapi babi berhasil menghindar sedangkan wazi malah ketangkap yah MC kita ini bener-bener cupu yah mau bagaimana lagi jamur yah yaudahlah sekarang wazi masih menjadi beban mungkin ke depan dia sudah menjadi overpower tapi kapan dia jadi overpower gini udah part 5 masih aja cupu oke lanjut babi pita pun langsung berlari ke arah bul tot ia sedang menarik bul tot yang saat ini sedang menarik lidahnya untuk memakan wazi dan di saat wazi mau ditelan babi pita pun mengeluarkan skillnya barbarous charge atau tumpukan barbarous bul tot langsung terlempar ke belakang ikatan lidah bul tot terlepas babi pun menangkap wazi tepat di atas punggungnya pigi kau menyelamatkan ku lagi ucap wazi memanggil si babi itu dengan sebutan pigi babi pun merasa senang dengan sebutan itu tapi tiba-tiba ada serangan hempasan angin ke arah mereka berdua pigi pun melompat menghindari serangan itu dan ternyata cerot katak bul tot terbelah menjadi tiga itu serangan yang mengerikan ternyata itu serangan monster belalang sembah atau mantis gitu ya wazi pun langsung menggunakan skill penilaian blade mantis level 19 hp 92 mp75 sp100 berlatih keras setiap hari mempelajari seni pedang dan mengorbankan salah satu tangannya untuk jadikan sarung pedang tampak si blade mantis ini memakan bul tot dan sering 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 blade mantis menyadari sesuatu pigi dan wazi pun bersembunyi ia bersembunyi diantara semak-semak si blade mantis sadar ada monster lain selain bul tot ia pun menghampirinya ia pun menghampiri semak-semak sambil menaruh pedangnya di sarung tangannya tampaknya itu kuda-kuda untuk menggunakan skill-nya ya wazi dan pigi pun panik lalu tiba-tiba bumuu… sesuatu melompat dari atas blade mantis langsung ke injek crot-crot Geping langsung itu si mantis ya jadi kayak ayam geprek gitu ya Batu berwujud aneh tiba-tiba lompat mengeprek si mantis Kemudian tubuh mantis terhisap dari bawah Itu tampak seperti monster batu bermata merah Piggy pelan-pelan kita akan menjauh diam-diam seperti ini Ucap Wazi sambil memberi perintah kepada Piggy untuk mundur pelahan-lahan Sambil mundur Wazi melakukan skill penilaian Boulder Mushroom HP 1088 MP180 SP100 Wah ternyata itu salah satu tipe evolusi jamur Jamur batu atau Boulder Mushroom Mungkin itu jamur yang berevolusi karena menyerap energi batu Wazi pun berpikir demikian Jadi untuk berubah menjadi batu apakah harus memakan batu atau gimana ya Wazi pun berpikir mungkin dia bisa juga berubah menjadi jamur batu Tubuhnya sangat berat, gerakannya sangat lambat Sehingga sering meniru batu untuk diam-diam menunggu mangsa muncul Di tempat ini Wazi benar-benar harus berhati-hati Karena banyak monster-monster kuat Tidak boleh sembarangan menyerang monster Ini area yang dihuni oleh banyak monster Dan monster-monster disini lebih kuat dari Wazi dan Piggy Level mereka ternyata lebih tinggi Mereka berdua pun mundur pelahan-lahan dan melarikan diri Dari jamur batu Ia tidak menyadarinya Dan jamur batu tidak menyadari Kepergian Wazi dan Piggy Ia pun hilang di tengah-tengah semak-semak yang lebah Dan part 5 pun selesai Oke ya kawan, semakin seru ini Si Wazi sudah berada di area yang penuh dengan monster Dan si Wazi ini perlahan-lahan ya mungkin dia akan menjadi lebih kuat Dan ya kita akan lanjut di part 6 Melihat kekuatan Wazi yang sudah berubah Oke kawan-kawan Kita akan lanjut di part 6 Capcus Oke Terima kasih